Alunan Sulingnan Merdu mengisi gelaran Solo Keroncong Festival 2016 yang berlangsung di benteng Fastenburg Solo Jawa Tengah Minggu Malam. Dimeriahkan belasan orkes musik, festival tahunan ini memanjakan para pecinta musik keroncong. Penyanyi keroncong legendaris Waljina membuka festival dengan lagu Bengawan Solo. Ia berharap musik keroncong tetap lestari sepanjang zaman. Bertempat risola keroncong mendunia, kombinasi keroncong, orkestra, dan musik kreasi hadir di sini. Kalangan muda mendominasi jumlah penonton yang meramaikan suasana festival keroncong. Berbaur dengan ribuan pecinta musik keroncong lainnya, mereka antusias menikmati berbagai lagu keroncong, baik yang klasik maupun hasil kreasi. Kalau menurut saya itu keroncong itu salah satu musik yang unik banget ya. Karena di situ ada cacuc dan ungu leleh itu yang gak ada di aliran musik yang lain. Jadi di situ ada cacuc yang dimainkan secara bersaut-sautan, terus ada selo yang digendong sama pemainnya, dan itu sangat membuat saya tertarik sekali. Saya kesini karena keroncong itu seperti apa ya, musik yang kira-kira bisa mengundangannya orang-orang, jadi enggak hanya orang-orang maja yang suka, tapi anak-anak muda itu juga bisa tertarik gitu. Lain itu juga, ini kan impan jarang banget di Solo. Saya harapkan dengan ini bisa jadi penarik wisata di Solo sendiri. Gelaran festival keroncong tahun ini berlangsung selama dua hari, dan dimeriahkan beberapa pesaar musik keroncong Indonesia. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.